Intro Welcome back on Pagun Podcast Aku tuh hari ini seneng banget loh bisa kenalan langsung sama Vicky Naki Iya beneran aku tuh gak tau ya aku kadang kalau denger suara kamu ya Vicky ini walaupun namanya Pagun Podcast ya walaupun konsepnya adalah bapak-bapak ya Tapi suara lo tuh enak kayak buat phone call gitu ya Kirain tadi mau dibilang suara lo tuh enak buat apa suara lo tuh mirip bapak-bapak karena kan Enggak suara kamu tuh enak buat phone sex, phone call gitu kan Iya kalau lagi maksudnya kalau lagi kesepian gitu kan Halo halo gitu kayaknya enong gitu Maksudnya emang ada apa gitu di suaranya tuh ada Enggak kayak suara lo tuh kayak jakun lo tuh berlapis-lapis gitu Oke check it, check this out Oh my god gila Jakunnya menyerupai lu cinta luna loh, lu cinta luna juga pun ada jakun Oh ada? Ada, emang gak tau? Enggak Oh gitu tapi dia suka ngumpetin Vicky, Vicky Naki it's your real name or apa? Nope That's my as we call the stage name Oke Jadi Naki apa, dari mana? Jadi dulu itu, ini random banget bener-bener random gitu ya Jadi dulu pas SMA, jadi aku punya temen Dan dia itu suka manggil aku Naki Kenapa? Karena lo ber, lo badan lo penuh Naki Daki Daki Jokesnya kayaknya udah bapak-bapak ya Iya, iya, iya Jadi aku pikir kan kayak Naki itu kan kayak bahasa-bahasa apa gitu Enggak, enggak, enggak Jadi enggak, dia itu suka manggil Naki Alasannya apa? Enggak tau Akhirnya kebiasaan Jadi akhirnya dia itu kebiasaan Nah pas mau buat channel Mikir nih apa ya namanya Dan memang pengen ada namanya Vicky gitu Itu nama asli gitu Tapi kalau, kan nama asli Muhammad Vicky Ayatullah Oke Tapi kalau Vicky Berat banget Kalau misalnya buat Vicky Ayatullah kayaknya enggak Kayak kontennya jadi spesifik gitu ya Jadi akhirnya Vicky Naki Jadi akhirnya oh Kayaknya Vicky Naki Keinget temen suka manggil itu Kayaknya lucu ya Jadi kamu udah sempat bilang terima kasih sama temen kamu yang kasih nama itu? Sering banget Sering banget Sekali lagi, makasih ya Rido Ya mungkin Rido Kalo misalnya mau cari-cari nama ya mungkin Rido bisa bantu cari nama ya Kalo misalnya ada yang mau buat youtube channel langsung aja nih nomor Rido disini Hahaha Oke Vicky gue tuh Ini kita pertama kali kita ketemu ya Tapi kayak maksudnya gue tuh sering ngeliat lu tuh kayak Video-video bikin ngobrol-ngobrol sama orang dengan berbagai macam bahasa Lu tuh pelajarin bahasa tuh dari mana? Lu pernah tinggal di luar negeri atau gimana? Pengen banget Kayaknya gue udah pernah ke luar negeri Aku pernah tinggal di Rusia Kok gak gak? Kenapa dia ngomongin Pak Ruski? Kenapa dia ngomongin Pak Ruski? Dia ngomongin Pak Ruski Mampus gak? Keren ya Aku tuh tinggal di Rusia waktu itu tahun 90 Oh wow udah lama banget Tahun 90 ya lu pikir umur gue 40 sekarang Emang lu masih berondong ya kan Umur tahun 90 tuh aku di Rusia Karena waktu itu papaku kan diplomat Jadi dia tinggal di Kiev Oh di Ukraine? Ya Ukraine Jadi dia tinggal di Kiev Jadi karena di Kiev itu gak ada sekolah Indonesia Jadi aku harus tinggal di Moskow Oh Jadi dia mengambil 8 jam dari Kiev ke Moskow dengan tren Karena pada waktu itu pesawat juga Nggak Duh maaf sih ini suka ada suara motor ya Dengan tren gitu Iya bener Jadi aku tinggal di Rusia itu tahun 90 sampe 1994 Dan Oh 4 tahun loh 4 tahun pun aku gak bisa bahasa Rusia kayak kamu selancar itu Makanya aku merasa kalo Kamu tuh bisa ngibulin orang pake bahasa Rusia Bisa peres-peresin orang pake bahasa Rusia Bikin orang baper pake bahasa Rusia Gitu Itu dari mana sih Vicky kalo belajar bahasa? Belajar bahasa dari Oke jadi Rusia itu udah mau setahun Kalo Rusia udah mau setahun Kira-kira 10 bulan Oke Nah belajar itu dari Youtube Internet Ya Google lah pokoknya Jadi learning by listening Bisa baca gak tapi? Bisa Oh iya? Wow terus Bisa baca juga Kayak gue masih bisa baca? Aku dulu kan kalo di Rusia itu kalo naik 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 MRT Subway Kalo di Apal tuh susah Vicky Jadi we have to read Nama-nama 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 Stasiunnya tuh kita harus baca Karena kalo kita ngapal Nggak Ribet ya pokoknya Ribet ya Gitu Jadi memang Memang mau gak mau juga jadi bisa baca Jadi bisa baca Tapi gak bisa ngobrol kayak kamu Makanya itu aku miss kalo kamu tuh bisa Bisa ngobrol Jadi tahun 90 Ngobrol pake bahasa Inggris? Kan waktu itu sekolahnya sekolah Indonesia Jadi kan muslim mainnya sama orang Indonesia juga kan Gitu Ya sempet lah dulu Berselingkuh dengan orang-orang Rusia Sempet juga Gitu Gitu Terus jadi Belajar bahasa Rusia gitu dari Youtube kayak gimana? Maksudnya? Ya Kayak ngeliat aja tuh Most common words Most common phrases And Russian And all that Kalo misalnya mau praktek Ya Ometv Gitu Oh gitu Yes Tapi kayaknya jarang banget orang yang Yang mengenal Ometv ya? Jarang Karena Sebenernya Mungkin orang tau Cuman dia tuh kayak udah Ah ini Aplikasi gak jelas Website gak jelas Banyak yang negatif disitu Ya Dan Vicky dulu mikirnya gitu juga Sama Dulu pas liat Temen-temen main gituan Pas SMA nih orang ngapain sih Gak jelas banget Kayak buang-buang waktu gitu loh Ya Akhirnya Setahun yang lalu Kayak ngeliat Youtuber Indonesia buat Ometv Ngobrol sama orang luar Ya Oh itu awalnya Awalnya gitu Justru bukannya kamu yang Trendsetternya Di Ometv itu Nope Jadi itu sebenernya aplikasi dari mana sih? Itu gak tau juga ya Siapa ini buat Ometv Ya karena gue juga maksudnya Maksudnya gue juga gak Gak ngikutin gitu Maksudnya kalo misalnya Kayak aplikasi kan Kayak Tinder Atau Apa gitu kan Oke Mungkin Kak Igun tau Omegle mungkin Gak Gak tau juga Berarti memang gak pernah sekali nyobain ini Gak pernah Tapi maksud gue Lo tuh Bikin konten Terus dapet kenalan sama cewek Yang which is Kayaknya tuh Cantik Iya kan Dan kalo itu random kan Maksudnya kalo lo once lo dapet yang jelong Kan lo Bye gitu kan Ah jelong itu Ntar dulu nih jelong itu apa sih sebenernya Jelong itu jelek Oh Bahasa mana itu Aduh kok gue bahasa gue jadi begini ya Kok dia gak tau ya Padahal ini pagun podcast loh Ya biasa kan aku sebelum jadi bawa apa Dulu di salon juga Fik Jadi itu basa-basa salon lah Gitu Coba tell me saya maaf banget itu dong Omeg TV Kan dari daerah Pekanbaru Jadi gak terlalu tau Basa-basa gitu Oh justru SMA tuh di Pekanbaru Gak baru kesini Desember kemarin Oh gitu Gak kayak kun kira Aku tuh pikir tuh kamu anak Jakarta Beneran deh Jadi aku tuh Gue bukan anak Jakarta Gitu loh Tapi maksudnya lo tuh bener-bener anak daerah Yang mempelajari bahasa Lewat social media Dan lo ngobrol langsung sama orang yang lo pingin Pelajarin bahasanya Yes Wow Sampai Jadi bahasa apa aja yang Vicky kuasai Kalo kuasai bahasa Indonesia ya 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 Udah Terkadang kan orang juga gak mau kuasai bahasa Indonesia yang baku loh Vicky Nah itu Makanya kalo untuk kuasai kayaknya terlalu tinggi deh Ya jadi apa Tapi bisa Indonesia Inggris Rusia Spanyol Spanyol Little bit of German as well Oh ampus Gila loh Ini ya Ini ya bener-bener deh Tapi Aku tuh juga sempet ngikutin yang kamu waktu itu Gatau sempet deket Apakah kamu cuma iseng-iseng doang Sama cewek Uzbekistan Kazakstan Kazakstan Ya Itu beneran kalian baper beneran apa gimana? Hmm Apa dia yang so iya akhirnya? Pokoknya ya kalo misalnya dibilang deket ya beneran deket Cuman gak ada kayak status yang spesial gitu loh Cuman deket doang Suka cetan sekalian belajar bahasa Rusia gitu kan That's it Tapi sekarang masih ada stok-stok cewek bule lagi? Eh Uh stok cewek bule ini kayak serem banget Enggak karena dia kalo Kayaknya kalo sama cewek dari luar tuh kayak lu lebih punya assignment yang lebih gitu Ya karena kan mau pelajarin bahasa mereka kan Apa mungkin karena lu jauh ini disana? Gatau gak terlalu tau gua juga disini gitu apa gimana? Enggak juga sih Ya cuma pengen apa ya Belajar bahasa aja sih sebenernya Aku juga dulu pernah ke Kazakstan 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 Turmengistan Keringistan Itu belum Ke Saint Petersburg Aduh lu harus ke luar negeri deh Aduh jadi lu tau dunia Paling jauh pernah ke luar negeri kemana? Ini ke Jakarta paling jauh Dari awal dari pakan baru belum pernah kemana-mana Belum pernah kemana-mana Wow Keluar Sumatra ya Jakarta Jakarta Jadi Singapura? Belum Oh karena kamu juga dateng tuh pas lagi pandemi ya? Benar Oh my god Karena kan ya orang tua ya Maksudnya biasa-biasa aja Jadi kayak mau keluar negeri tuh ya mana duitnya gitu loh Padahal dari pakan baru kan deket ke Malaysia ya? Deket-deket Deket ke Malaysia, deket kemana-mana gitu Nah kalo misalnya sekarang di dalam kehidupan sosial kamu gitu Kamu sekarang nyari temen banyak orang Indonesia atau orang luar? Kalo nyari temen ya Kayaknya dua-duanya deh Yang bisa Ya maksudnya yang bisa Yang kamu seneng lah untuk ngobrol gitu Ya dua-duanya sih Indonesia sama Malaysia Eh Malaysia Indonesia sama luar negeri maksudnya Orang luar Wow Jadi kalo Fik kalo menurut lu ini kan banyak banget kalo misalnya kayak aku gitu ya Lagi pengen bikin caption pake bahasa Inggris Ya kan? Banyak banget yang kayak netizen Ah gak ngerti ngomong apa sih gitu Sedangkan lu aja tuh bisa dibilang anak daerah yang justru malah pengen belajar bahasa asing Kalo dari lu sendiri gimana sih ngeliat Anak-anak seusia lu sekarang Bukan usia gue ya Karena kan kita Ya bener Jarak jauh gitu Seusia kamu tuh gimana yang kayak gak melek Gak melek bahasa asing gitu Sangat disayangkan ya Karena mungkin Bahasa asing tuh sebenernya sangat diperlukan sih Kalo menurut Vicky Kalo menurut aku ya Soalnya Biar bisa mendunia Biar bisa go global itu harus bisa bahasa asing Ya minimal bahasa Inggris lah gitu Karena kalo bisa yaudah Bakal stuck di dalam aja gitu loh Kapan mau keluarnya gitu kan Cuman Mungkin orang punya persepsi sendiri Mungkin orang punya kemauan sendiri ya Mungkin ya aku pengen di Indonesia aja deh Pernah dapet komentar nih lucu banget ya Orang luar banyak bilang kalo orang Indonesia itu gak bisa bahasa Inggris Yaudah kalo orang luar mau ngomong sama orang Indonesia Belajar aja bahasa Indonesia Tapi itu bener juga Kayak misalnya Kalo Khususnya tau aku ya Kalo kamu ke Perancis Atau kamu ke Jerman Gak semua orang itu bisa bahasa Inggris loh Ya true bener Jadi kalo if you want to talk to them Ya you have to learn their language kan Ya bener sih Iya kan bener gak Ya sebenernya udah bener aja Sebenernya orang Indonesia tuh lebih Lebih welcome dengan Iya bener 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 Dengan bahasa asing gitu Maksudnya Kayak kita misalnya kalo orang Dari luar belanja disini ke toko Mereka aja pelayan at least dia bisa Bisa ngelayanin pake bahasa Inggris kan Sebenernya Sebenernya Gitu Balik lagi ke Ome TV Oke Itu TV ada duitnya gak sih? Ome TV? Lo dibayar? Engga sama sekali Ya harusnya Ome TV bayar nih Mana sih? Iya makanya gue Ada Ome TV tuh ada wakilnya di Indonesia Perwakilan di Indonesia Kayaknya enggak Kayaknya enggak deh Harus pake VPN Engga cuma kalo gak pake VPN ya Ketemunya orang Indonesia terus Kayak download Kayak ini download Harus pake VPN ya Kalo enggak kan gak bisa kebuka kan Iya kan? Kan gue tau aja dari lu Ini boleh sambil minum ya? Iya kejora coffee Enak gak? Creamy very good Gak manis-manis banget I like it Ini kayak Udah pokoknya ada susunya Ada coffee nya Segala macem Tapi aku lagi gak bisa Gak bisa minum susu Oh ya udah teh aja enak juga tuh Iya ini coffee Oh Iya it's black coffee Jadi kan kalo pak gun kan minum yang agak Apa namanya Agak laki dikit lah Oh ini gak laki? Itu kurang laki Tapi enak Laki juga suka minum itu Aku amazed kamu sekarang jadi BA nya ruang guru ya Ya sebenernya alhamdulillah Aku juga pernah punya kelas di ruang guru Oh really? Iya Yang apa sih Yang expert apa Hmm Aduh kok gue lupa sih Gue waktu itu Apa ya Pokoknya gue ngajar fashion disitu Oh oke Jadi buat kalian yang mau belajar fashion Bisa di ruang guru juga Iya yuk Semuanya langsung aja tuh Kalo masih berdua fashion Langsung ruang guru bisa sekalian Kok kamu bisa sih jadi BA ruang guru? Gatau tuh Apa Pagi hari tidur tiba-tiba Mau gak jadi biaya ruang guru? Yaudah gitu Mas Iman langsung chat Mau gak gitu? Oh gak lewat KTR Oh lewat KTR Jadi kalo disitu kamu Ngajarin apa buat temen-temen? Suka Suka ngajarin apa? Kalo aku lebih Di ruang guru itu lebih ke English Academy Jadi kayak lebih ke bahasa Inggrisnya Wow Tapi kalo Vicky tuh kuliah gak sih Vicky? Sekarang Kuliah kemarin terakhir semester 3 Terus udah stop karena Harus di Jakarta? Nope Karena jurusannya sangat-sangat melenceng Jadi Belajar jurusannya apa? 2018 Tamat SMA Oke Satu tahun gak kuliah Oke Orang tua yang kayak Ini anak mau ngapain gitu kan Di kamar terus gak ada ini Di kamar terus padahal tuh lu live-live on my TV tuh? Ya Gak belum lah Main game aja Oh main game Oh gamers dulu kamunya tuh? Iya gak tau mau ngapain gitu loh Oke Jadi kayak males kuliah Jadi Orang tua yang kayak Ayolah kuliah gitu Ya Tapi ya udah akhirnya kayak Ikut temen Jurusan apa? Yaudah informatika Yaudah ayo gitu Ikut informatika Terus pas lu pelajarin kayaknya bukan gue gitu Semester 1 semester 2 oke gitu Semester 3 Kayaknya enggak deh Ya karena kan Apalagi kalo misalnya dari Sumatera kan Maksudnya orang tua tuh Kayaknya Kuliah tuh bener-bener kayak It's a must gitu gak sih? Kayak Tolak ukur gak sih? Iya bener-bener Jadi pas semester 3 baru nemu nih Uh kayaknya Ini nih Yang aku suka nih Bahasa gitu loh Iya Jadi sekarang ngambil sastra? Hmm Mungkin Insya Allah mudah-mudahan bisa Oktober Wow Ke Spanyol loh rencana Wow Seru banget Kalo di Spanyol berarti dimana kotanya? Mungkin Barcelona Mungkin Atau Madrid gak tau Aku juga pernah ke Madrid Udah pernah kemana-mana ya? Iya iya Enak banget loh Iya kan artis Punya duit Jalan-jalan Oh iya Gitu Gak mau Gak mau bayarin Jangan tau kalo gue jalan-jalan sama lu ntar jadi gosip lagi Terus terus Fik Cerita dong tentang kamu Apa yang mau ditau tentang aku AC? Aku pokoknya pengen tau Pengen tau kamu aja Apa yang kira-kira yang kamu mau Mau share sama aku Atau kamu amaze gak sih ketemu aku hari ini? Biasa aja Ih kesel deh Apa sih ini? Haduh Jelas dong Jelas dong Siapa yang gak amaze ketemu seorang Ivan Gunawar gak sih? Iya bener I'm so happy to meet you So happy too Nice Terus kalo di Madrid rencaranya kuliah berapa tahun? Short course Ya Tiga bulan Oh tapi sekolah bahasa doang Jadi lo punya mimpi juga gak buat kerja di luar negeri? Hmm Belum ada sih jujur Belum ada Tapi yang jelas pengen Bisa banyak bahasa itu aja itu aja Iya 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 mak Emang kalo kita Apalagi kalo misalnya Kayak sekarang gini ya Kalo misalnya kayak dulu-dulu gitu Kayak banyak turis Ada tau-tau orang mau pake bahasa Rusia Kayak kita seneng gitu Kayak kuping kita tuh termanjakan Ih gue kan dulu Bisa bahasa Rusia gitu kan Makan makanan Rusia Pernah nyoba? Belum pernah Kan belum pernah ke Rusia Emang ada dijual di Jakarta? Aku gak tau ya kalo di Kalo di Indo ya Tapi kalo di Rusia itu ada Namanya sup namanya borsh Borsh Iya kamu harus Harus cobain tuh kayak sup tomat gitu Makannya pake roti Itu roti itu kalo lo makan lo sobek Itu keras banget Nimpuk anjing tuh anjing mati Wow Jadi Jadi aku tuh waktu di Rusia Aku tuh ngalamin yang Ngantri beli roti Ngantri beli roti doang? Iya karena tahun 90 tuh kayak Kayak belum maju gitu loh Kayak masih transisi dari Dari komunis ke Ke itunya kan Terus udah gitu yang kayak Apalagi orangtuaku di Ukraine yang lebih Yang lebih kayak Pedalaman banget gitu Jadi kayak Mau belanja tuh harus ke supermarket diplomatik Terus udah gitu yang Ada jam malem lu gak boleh Keluar Keluar jam Kayak lebih dari jam 8 Lu gak boleh Gitu Udah PPKM dari dulu ya Oh dari dulu dia udah Cuman dia gak pake Gak pake masker Gitu Masker itu perbedaannya Gitu Kamu punya podcast gak? Punya podcast Kalo di Youtube Konten kamu apa? Oh ya Ome TV Ya basically Sebenernya kayak podcast juga kan Ngobrol ya Oh jadi kayak obrolan-obrolan kamu Tapi kok kayak gitu di edit-edit gak sih Fiq? Ya di edit-edit Maksudnya kalo misalnya terlalu kepanjangan Atau mungkin pembicaraannya kayak memosankan Atau mungkin dia ceritain tentang Privasinya atau sesuatu yang personal Itu gak di share kan Tapi kalo kayak gitu kamu janjian sama Orang yang disana Atau sebelumnya udah temen Atau random Bener-bener Berarti semua dari awal Eh siapa nama lu? Gitu Dan yang membuat Mungkin orang-orang tuh nontonnya seru Itu adalah ketika ngomong pake bahasa mereka Mereka tuh semuanya kayak Loh kok bisa ngomong Kayak kaget gitu loh Ya ekspresi Ekspresi Itu jagoan lu ya? Yes Tapi gue jujur ya Gue ketemu Vicky Eh eh jangan tidur Bisa gak? Megang audio tidur Gimana sih? Lu pikir gue ngedongeng? Aduh Gimana sih? Gue lagi liat gini Mana sih Riddy? Ya dia tidur Gila deh Ngopi-ngopi nih Ngopi Oh dia sekali syuting Sejuta-sejuta Minum kan dia galonan Kalo kopi gitu dia Minum Galonan Ya Tapi lebih asik mana Ngobrol sama cewek Indo Atau cewek bule? Hmm Lebih asik mana Tergantung orang sih sebenernya Bisa membawakan sebuah obrolan Tapi kan di obrolan kamu kan Gak ada sama orang-orang Indo kan? Ya gak ada Karena Mungkin memang dari awal Brandingnya itu Orang luar gitu loh Ya Nah kalo misalnya buat konten tentang Indonesia Itu mungkin cuma kayak prank Jadi Jadi Pernah kayak ngebuat Jadi ini foto Foto aku terus didekatin ke kamera Oke Alah Gak mungkin ini mah bikin lagi Terus buka Oh ternyata bener gitu loh Cuma gitu-gitu doang Kayak say hi ke orang Indonesia lah Hmm Tapi kalo orang di luar negeri itu Tau lu akhirnya? Eh ada yang beberapa tau Kadang itu Loh ini kok bisa sampai ke Romania Kalo Romania tuh bahasanya apa? Romanian Oh iya? Itu bahasa-bahasa Dracula kan ya say? Dracula tuh di Romania kan? Wait ntar dulu nih Kenapa? Apa sih masalah dengan Romania dan Dracula? Karena kenapa dua hal ini kayak berhubungan gitu? Iya kan Dracula di Romania kan? Gatau Emang kamu gak tau? Gatau Kan ada castle nih kan dari Romania Oh mungkin karena itu Soalnya kalo misalnya ketemu orang Romania itu kadang mereka suka ngomongin Dracula 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 Itu kan kayak gak tau deh itu true story apa kayak legenda gitu Coba ke bahasa Romania kayak gimana? Cifaj Itu apa artinya? Apa kabar? Jawabnya? Forte bene tu Oh susah ya dia Forte bene tu Sebenernya lumayan lah Kayak Portugis ya? Dia kan bahasa Romance Iya Jadi ya mirip Portugis Kayak Italia Spanish Kamu udah makan bahasa Romania apa? Apa ya lupa lagi Soalnya belajar bahasa Romania itu cuma seminggu Dulu cuma seminggu Terus ketemu Rusia Kayak Rusia lebih enak So gak udah lagi belajar bahasa ini Tapi kayaknya Ay menengke nu Itu apa? Ay menengke nu udah makan belum? Ay Kok jadi kayak bahasa Melayu ya? Ay menengke nu Ay menengke nu Ya Itu mah Thailand itu Ya Itu beneran gak sih? Bahasa Thailand Oh bener ada yang tau artinya gak? Ya nanti kan disini kan ada editan Terus ini ada tulisannya Ngomongnya apa 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 gitu Wow Amazing Iya sparkling kan Tapi 3 mega bintang kan bisa Coba kita mau ajarin ya Biar kalian nih gemesan nonton Patgung Podcast Coba ajarin lagi Reminds me Bahasa Rusia Oke Oke Ctoti khoces znaat Paruski yazek Berapa tahun aku tinggal di Rusia ya? Engga Mau tau apa tentang bahasa Rusia Oh oke oke Apa aja Anything Teach me again Zdrasvice Basic one Drasvice Drasvice Dabre utra Dabre utra Dabre utra Dabre utra Dabre jen Dabre jen Oh selamat siang oke Kalo malem? Dabre viecer Dabre viecer Coba kalo pake bahasa Rusia Jangan lupa nonton podcast Pak Gun Nyesabill pasmatri eta podcast Spasiba balso ya Nyesmatril Apa nonton? Nonton apa? Pasmatri Pasmatril Eta podcast Eta podcast Spasiba balso ya Gue seneng loh Gue bisa denger-dengar gini gue seneng loh Terus apalagi? Apalagi? Coba aja ringin biar mereka semua pada tau Tidak terasa cik Apa itu? Tidak terasa cik Tidak terasa cik Tidak terasa cik Serius ya? Nah Dia sekucau Pak Cibye Oh Padahal baru ketemu gitu ya Baru ketemu Aku tadi bilang aku kangen kamu Cie Asik ya Terus apalagi? Kalo I love you tuh ya lublu Cibye Ya I lublu Cibye Itu gue tau Oh tau Pokoknya gue kalo yang bawa-bawa Percintaan Gue tau Pokoknya gue tau buat Boong-boongin orang gue tau Oke Jadi gini Kalo di OmeTV kadang sering juga nih ketemu orang Thailand Mungkin bisa ajarin Vicky kali Ayo mau apa? Hmm Apa yang sering? Apa ya? Ya basic lah nama kamu siapa gitu Macem Andai Oke Bohong udah Kalikun bohong Soalnya aku tau bahasa Thailandnya nama kamu siapa Eh dengerin Dengerin Vicky Lu jangan ngomong gue boong Orang juga ada Kalo bahasa Indonesia siapa nama kamu coba Nama kamu siapa? Haa Nama lu tuh Sapose Nah itu kan artinya sama Itu kan bahasa slang Thailand Ih lu mah ga gaul Vicky Coba Bahasa Bahasa Indonesia Udah makan coba? Kayak gue udah makan belum Haa Lu tuh Sutra Mekong Belanda Ini Sumpah ini ga tau ini beneran apa ga Ya ini aku dibodohin apa ga ga tau Tolong Yang ini Yang biasa bahasa Thailand ini Aaaaaa Vicky Kamu sekarang lagi mau main film katanya Ih ada emang Ada emang yang mau Engga aku nanya Kamu lagi Lagi mau ada Project film Ya mudah mudahan Belum ada yang nawarin Belum Apaan sih orang ga ada yang nawarin Jubaeda Ya orang sekarang mana ada produksi Sinetron Film pada harem Heuuu Artis film Sinetron pada terima endorse Ga ada syuting Eh tapi gue kemarin ketemu ini Ketemu Siapa yang main 2-1-2 Vino Vino Gebastian lagi main film Lagi syuting main film Hmm Jadi kemarin tuh kita susah ketemu Kamu lagi sibuk apa Hmm Ya sibuk Apa yang dikerjain sekarang Sama Kayak kadang kan masih ada syuting juga Kadang Kemarin Apa sih namanya itu Apa sih namanya pak TVC apa sih namanya TVC ya TVC Iklan Oh wow Jadi kan dia kayak satu harian loh Satu harian jadi lelah sekali ya Iya lumayan Jadi makanya gak masar aku tuh janjian sama Vicky tuh udah kayak Sebulan yang lalu Aku bilang sama Mama Jadi aku bisa Apa Tanggal segini kayak gunnya Yang gak bisa gitu-gitu loh Iya Soalnya kan you know kan Kadang kalo aku kan You know kan you're an Iya Very famous Kayak sibuk banget Kamu kan artis luar biasa gitu kan Parah Parah banget Gitu Tau paham banget Iya kan tau kan Kalo misalnya aku kan Iya Karena bukannya gimana Aku tuh kalo bikin podcast tuh Antara Sok sibuk Sibuk Sama angot-angotan Angot-angot itu apa tuh Angot-angotan Gatau itu bahasa Belanda Aduh dia ini harus belajar bahasa deh sama gue Bahasa Belanda angot-angotan tuh kayak Mau mau Enggak Mau mau Enggak gitu Sekarang gini Kayaknya bahasa yang mengulang kata yang sama itu di Indonesia aja deh Itu Sunda lebih tepatnya Iya kan Sunda pernah di jajah Belanda juga Laki-laki Laki-laki Angot-angotan Yaudah berarti itu bahasa Indonesia gak ada bahasa Belanda Enggak 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 Itu bahasa Sunda Udah bisa jangan berantem karena bahasa bisa Iya kan Oke siap 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 Nih ini banyak yang penasaran Pas kemarin keseruan Ulang tahun Paula Emang Vicky ngapain sih? Hah? Di ulang tahunnya Paula Ya ikut merayakan Ada apa yang seru kok kayak Followers aku pada tanyain dong sama Vicky Kemarin udah di ulang tahun Paula Ngapain aja Vicky gitu Oh Ya cuman Ini Gak ada ngapa-ngapain Ada apa? Happy birthday Kak Paula Nah makan udah Makan udah Siapa lu gombalin cewek Siapa? Hah? Pas Kak Paula ulang tahun Iya Apa lu gombalin Paula juga? Gak mungkin lah Betul Lagi pula lu gombalin Paula Lu ngomong juga paling seperutnya Paula Ya makanya Iya kan? Wait emang Sependek itu ya Yang lagi sama Kapola Kapola Ya dia kan namanya kira Kapola kan tinggi banget Cantik badannya Bagus Kapola Iya Wah Gitu Gak ada Ini salah informasi deh kayaknya Benar Benar Kok katanya-katanya kamu heboh banget di ulang tahunnya Kapola Gak ada Hmm? Cuma upload instagram doang mungkin gak tau Hmm Vick kalo misalnya diliat nih sekarang kamu udah jadi BA ruang guru ya kan Aku kenapa sebutin ruang guru karena I'm part of ruang guru I'm so happy Nice Ya kan? Jadi Apa lagi sih yang pengen dilakuin seorang Vicky Naki in the future? For sure mungkin bakal lebih memperbanyak ya bahasanya Terus Biar menginspirasi banyak orang juga Dan Kalo untuk sekarang Bakal ada ini sih Series baru di Youtube Jadi gak tentang Omed TV Jadi tentang Ada something else gitu loh Yang intinya juga menginspirasi orang Buat selalu Jadi kamu bisa acting? Gak bisa Jadi kalo itu kamu Gak bisa acting Hmm Jadi kayak lebih 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 Natural gitu Ya lebih natural Tapi boleh diadu ya Gimana sih gak bisa acting tapi Kesel deh gue jadinya Khaigun bisa acting? Enggak Khaigun gak pernah acting Masa? Sinetron, film Enggak Khaigun gak pernah ditawarin Dulu pernah main sinetron sama Agnez Monica Nah itu Masih kecil banget kali Tahun berapa Masih bawa ketek pulang sekolah deh kayaknya Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2006 Ya masih 6 tahun Tuh Lo masih umbelan Gue udah main sama Agnez Monica Cie Tapi memang Ininya tentang apa? Tentang serialnya kamu main tentang apa? Apanya? Yang kamu mau bikin Oh Oh Maksudnya series Bukan maksudnya webseries Atau bukan gitu maksudnya Something new O... Ya that's what i'm trying to say Oh... Oh my god Nice Cheers Cheers Abis minum gue perasaan Vig Yah Vig itu sekarang punya pacar gak sih? Gapunya Tapi kalo Kamu mau jadi pacar aku dua-duanya? Serius lo kan demennya bule-bule Siapa yang bilang? Tapi sebenernya pernah deket sama bule? Engga. Deket ya banyak Maksudnya itu bertemen doa sama temen Gak pernah ketemu? Ya belum ke luar negeri belum Mereka gak ada yang pernah kayak trying to come gitu Jadi semua bener-bener Kehidupan lo tuh bener-bener semua di dunia maya ya Beb? Iya Walaupun sampe I'm fake Maka namanya fakey naki Wow Oh my god Jadi makanya lo fakey naki Tapi jujur ya aku tuh ngeliat kamu Ngeliat kamu tuh cakepan di TV Bener? Ya memang soalnya aslinya burik banget gitu Engga kamu tuh Kamu tuh kamera jenik banget Aku pikir tuh kamu cakep loh Berarti jelek Jelek Kayak biasa aja gitu Tapi kalo Baru sekali ini sih misalnya tadi bilang jelek Memakasih banyak Engga tapi maksudnya gini Ada orang Ya ada orang tuh yang ngeliat kamera face And it's you gitu You're my love My life My beginning Enak ya Enak ya kalo ini suaranya juga jadi enak kan Enak banget Iya kalo Dia tuh cocok dia podcast-podcast yang Hello Mic mic Gimana? Lagi apa? What are you doing? Bentar dulu ini nanti ada yang podcast lagi gak? Setelah ini Ada lo mau ludain ya Iya aku mau beatbox Oke Gak lagi Coba kita beat Kamu beatbox aku kasih nada ya Oh rap bisa gak rap? Iya Thailand boleh Aku bahasa Thailand boleh Keren Yo Ya Keren banget kan Orang dari Thailand kalo gue landing itu orang pada cium tangan Oh masasih? Iya Pak Gun, Pak Gun sehat Pak Gun gitu Karena gue bener-bener sparkling Berarti udah pernah ke Thailand juga? Gimana sih? Aku tuh sekarang punya Nah aku kasih tau ya Aku tuh sekarang kan punya Lisensi beauty pageant International beauty pageant Wow Jadi namanya Miss Grand International Jadi queen aku tuh Bakal Contest Di Thailand Bulan November nanti Dan queen aku cantik banget Banget Her name is Sophia Rogan As half British Half Indonesian Wow that's amazing You wanna meet him? You wanna meet her? No Kenapa? Buat lo ngobrol Because I just wanna meet you Oh tuh kan gue baper deh kemana kecil gini Pak Gun Podcast Ya bukan Bu Gun ya ini ya Iya Vicky thank you ya udah dateng Sama-sama dong It's an honor Di episode kali ini Seneng banget Semoga si Laturahmi kita terus terjaga Dan semoga gue sih pengennya Lo tuh harus Around the world Vicky You have to explore Negara-negara yang Vicky pengen datengin Pengen banget sih Cuma sekarang gak susah ya Karena Tapi kan sekarang udah bisa ke luar negeri Ke Eropa udah bisa Katanya kan harus Vaksinnya harus yang itu tuh Satu itu Katanya harus Pfizer atau apa ya Katanya vaksinnya harus Astra gak sih? Kemarin kalo gak salah sih Queen aku juga Queen Aura Itu mau ke Paris Dia sih sebelumnya Dia pakenya Aku lupa deh Pake Astra ya Tapi dia oke tuh Ya Astra memang boleh Kalo si Nova Katanya beberapa gak boleh Bisa katanya lewat Swiss Oh Berarti lewat Swiss dulu Jadi dari Swiss baru Baru kesana Ya udah Vicky pake bahasa Rusia dong Bilang Anything what do you wanna say Oke Jepit lu jangan bohongin Iya ya gak gak Subscriber gue Oke Ya Oke Yuk Spasibazze spasmateretapodcast Mennya i moidruk I gun gunawan On ochen harasho I dah I nyajiyu sti ochen harasho Karasivotnya i dah Dapai Pakah Nolat nah Pakah Dasvidanya Lasta vidanya